Mbah-mbah ku ngualim, lho kaya kok bodoh? biasa turunan ke-8 tapi itu meriki turunan ke-8 sehingga ngalim itu sekuat Gus Koyum, Mbah Sahaliku, Sakdure gitu, penda ini kan mulai misalnya buat itu kula ibu Mbah, Mbah Sofya, Mbah Hafsa, Mbah Maksum, Mbah Soleh, Mbah Asnawi Sepuh kula mpun ke-8 ya, aman ya seh kata mitos itu bisa dilawan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim turunan ke-8 Sakdure berapa? Oh, Sakdure walu, tapi ya aman saya itu, apa, fakimu kodam sama kakai Nabi pun, kok ada, aman di mitos itu bisa dilawan tapi nak kira isi ngelawan ya mau pas malah ada yang teluhis tuntas Mbah Yalim putuhnya buduh, oke itu malah parah menang, orang nanti putuh enggak suka malah menang, mbah juga putuhnya melarat maka dunia ini tidak ada Bapaknya wajah itu wajah menang wajah kula suwan ngaji ini rilek tapi kula suwan sanat itu dijaga kula suwan setengah apel Saking menghormati ke Mbah Mun saya dulu ngaji beliau Faidul Khobir fi ilmi tafsir karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu saya masih ingat ngaji Faidul Khobir karena saya itu hafal Qur'an sehingga saya paling disayang karena ya tadi selain paham saya hafal Qur'an sehingga sering diminta neruskan ayat ya terus sering diajari sendiri sama Mbah Mun sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari itu dikarang oleh Habib Sayyid Alawi bin Abbas sama Sayyid Muqsin al-Musawwa itu orang mana itu? Kang Ali, Palembang jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang SD-nya masih di Palembang terus beliau hidup di Mekah kawan dekannya beliau di nyarai jadi orang Indonesia itu luar biasa era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi era modern banyak termasuk sekarang ada Mbah Mun Mbah Mun Kabundur saat itu nyolati karena ya diakui kapasitas internasional terus apa Faidul Barokatnya Mbah Erwani juga diakui ulama-ulama Mesir dia Mpiro Ahabah sekarang itu Indonesia luar biasa terus kemarin dokter-dokter tafsir adalah orang Indonesia yang termasuk mumtaz ada Pak Kureh Sihab, ada Bisiwafur jadi Indonesia itu luar biasa agar merusak yang mulai kue tapi tak jamin itu bahkan ini ngamuk, yang ngamuk orang-orang, orang-orang, orang-orang tapi ngomong wajh karena tersinggung berarti cawetuk tersinggungan itu berarti diilangnya kalau tersinggung cawetuk karena kita secara sanat gak ada masalah kapasitasnya internasional semua era modern dulu termasuk dokter mumtaz di Al-Azhar Pak Kureh Sihab, Bisiwafur selalu ada orang Indonesia murid kesahangan Isayat Muhammad dulu-dulu ya termasuk orang Indonesia Gus Naji, Ustadz Ikhya ya seputar orang Indonesia mulai ini masalah UPR UPR bagi generasi ini harus buktikan bahwa sanat itu masih berlaku keren nih loh Mas Yawa